Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kembali lagi bersama Fauzan Harbi di channel berkaitan dengan pekerjaan ya jadi saya berada di lokasi sekitar 2-3 tahun yang lalu saya mengecat bangunan yang ada di belakang saya ya nah ini kelihatan jadi ada beberapa yang harus saya evaluasi dan ini juga informasi dan juga pembelajaran dan pengalaman untuk teman-teman atau kalian yang bergerak di bidang pengecetan juga jadi untuk pengecetan ini untuk bahannya kita menggunakan kualitas yang bagus cuma setelah kurang lebih 2-3 tahun ini ternyata hasilnya agak pudar nah jadi saya prediksikan kenapa warnanya pudar ya aslinya ini warnanya birunya seperti ini cuma dia rata ya tapi kalau dilihat dari dekat itu dia agak belang-belang gitu ya jadi kayak macam pudar nah cuma karena menggunakan cet yang masih berkualitas atau bermerek jadi kalau disentuh ya nah kayak misalkan begini kalau misalnya saya sentuh begini ini tidak ada bekasnya ya tapi kalau ini cet yang kualitasnya kurang bagus begitu diginikan ini sudah pasti akan pudar ya atau nempel di tangan nah tetapi ini tidak cuma memang ya hasilnya setelah 2-3 tahun ini pudar jadi yang pertama ini kita sudah menggunakan mesin penzoom saat itu ya bukan menggunakan mesin multi pro menggunakan penzoom nah ini sampai di belakang sini ya jadi evaluasi yang saya temukan yang atau saya prediksi yang pertama saat itu cetnya mungkin terlalu banyak air ya terlalu banyak air kemudian juga pilihan warna karena dia warnanya bukan biru cerah tapi biru muda jadi ada perbandingan atau perbedaan warna ya itu menentukan juga hasil dari jangka waktu warna cet itu sendiri seperti misalkan ini warna biru begini seandainya ini warna-warna kayak abu-abu krem itu masih tahan walaupun sampai 5 tahun ke depan nah tetapi karena warna ini dan tersorot dengan matahari dan juga udara debu panas ya jadi warnanya pudar kalau misalkan di kamera mungkin tidak terlalu kelihatan ya mungkin rapi-rapi aja tapi pada saat dilihat dengan mata secara langsung itu warnanya sudah mulai pudar gitu ya jadi yang pertama yang saya evaluasi adalah saat mengerjakan pekerjaan seperti ini sebisa mungkin untuk pilihan warnanya yang tepat karena ini bagian luar kemudian juga campuran ya pada saat pengecetan jangan terlalu banyak air pada saat dia banyak air maka hasilnya kurang maksimal ya ini ada beberapa bangunan yang kami cat 2-3 tahun lalu sekarang hasilnya sudah mulai pudar padahal di produk itu jangka waktu minimum itu 5 tahun ini masih kurang lebih 3 tahunan sudah warnanya sudah kusam ya mudah-mudahan kedepannya juga ini bagian dari pembelajaran yang yang pasti yang pasti saat ini untuk pengecetan kita sudah bisa dikatakan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapat jadi kedepannya bisa maksimal hasilnya ya selain itu juga kami pertama kali pengecetan atap ya pengecetan atap itu disini nah jadi di belakang sana ya kita lihat itu atapnya itu awalnya karatan warna coklat ya warna karat hasilnya atap seng biasa kemudian sudah berapa puluh tahun berkarat kami cet ya nah itu warnanya merah marun sekarang hasilnya sih masih bagus lah cuma ada karatan-karatannya keluar lagi karena mengecet permukaan yang berkarat itu semaksimal mungkin memang ya harus pasti akan ada karatnya lagi ya hanya saja yang namanya pengecetan ulang ini kelihatan lebih bagus daripada sebelumnya ya karena sebelumnya itu karat semua kemudian juga itu ada ipa yang warna biru nah ini ini kami juga yang mengecet cuma alhamdulillah itu sudah bagus masih bagus ya sampai saat ini jadi evaluasinya pun juga di bagian yang terkena air yang terkena air itu juga mudah untuk berkarat ya oke itu dulu untuk review pada evaluasi pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ke depannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share and subscribe bye selamat menikmati